Amerika Serikat CS disebut munafik beri sanksi untuk Rusia tetapi Israel tidak. Amerika Serikat CS disebut telah menerapkan standar ganda karena mendukung sanksi dan investigasi kejahatan perang internasional terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina namun memblokir hal serupa atas tindakan militer Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Namun, kelompok pro-Israel di Amerika Serikat menolak tuduhan itu dengan menuduh para kritikus setelah membuat persamaan yang salah dengan mengeksploitasi penderitaan Ukraina. Bulan lalu, Amnesty International menyuruhkan PBB untuk menjatuhkan sanksi yang ditargetkan terhadap Israel setelah bergabung dengan kelompok hak asasi manusia lainnya dalam menuduhnya melanggar hukum internasional dengan mempraktekan apartheid dan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam dominasi Palestina. Penjabat Palestina dan pelapor khusus PBB di wilayah pendudukan juga telah mendesak sanksi atas perampasan tanah Israel di tepi barat blokade Gaza dan pembunuhan besar-besaran terhadap warga sipil Palestina. Sementara mendesak untuk tindakan terhadap Rusia bagaimanapun Amerika Serikat dan sekutunya telah menolak tindakan serupa terhadap Israel. Pada hari selasa pekan lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB bahwa mereka harus mengirim pesan tegas kepada Vladimir Putin untuk menghentikan invasi yang telah menghancurkan sekolah, rumah sakit, dan bangunan tempat tinggal serta menewaskan ratusan warga sipil. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dibuat untuk dihentikan oleh Dewan ini. Jika kita tidak bisa bersatu sekarang, kapan kita akan bersatu? Dalam pidato yang sama, Blinken menyebut penyelidikan Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang sedang berlangsung atas tindakan Israel di wilayah pendudukan adalah noda pada kredibilitas Dewan dan menyerukan agar mereka dihentikan. Penyelidikan telah menemukan Israel bertanggung jawab atas pelanggaran hak untuk hidup yang terus-menerus dan kejahatan lainnya. Sarah Leah Whitson, mantan Direktur Divisi Timur Tengah Human Rights World mengatakan ada persamaan yang jelas antara pelanggaran hukum internasional Rusia dan Israel termasuk melakukan kejahatan perang. Kami melihat bahwa bukan hanya pemerintah Amerika Serikat tapi perusahaan Amerika Serikat sangat antusias untuk menjatuhkan sanksi dan memboykot apapun yang memiliki hubungan dengan pemerintah Rusia bandingkan dengan kebalikannya ketika memberikan sanksi kepada Israel karena pelanggarannya terhadap hukum internasional ketitik di mana negara Amerika mengeluarkan undang-undang untuk menghukum orang Amerika kecuali mereka berjanji untuk tidak pernah memboykot Israel. Sangat jelas bahwa alasan untuk menolak sanksi terhadap Israel atau bahkan kebatuan terhadap hukum internasional adalah murni politik tuturnya seperti dikutip dari The Guardian. Lala Friedman, Presiden Foundation for Middle East Peace, membandingkan dukungan Amerika untuk sanksi terhadap Rusia dengan upaya Kongres untuk melarang boykot terhadap Israel atau pemukiman di wilayah Palestina. James Zogby, Presiden Institut Arab Amerika di Washington, membandingkan penggambaran orang Ukraina yang melemparkan bom Molotov sebagai aksi heroik, mempertahankan wilayah mereka dengan orang Palestina yang dicirikan sebagai teroris atau militankan melawan pendudukan dan perampasan tanah oleh Israel. Amerika Serikat tidak sendirian dalam menghadapi tuduhan munafik. Inggris dan Kanada juga memimpin seruan agar pengadilan pidana internasional menyelidiki kejahatan perang Rusia di Ukraina. Tahun lalu, kedua negara mengatakan ICC harus menghentikan penyelidikan terhadap Israel, sebagaimana dengan alasan bahwa Palestina bukan negara berdaulat meskipun diakui sebagai negara oleh PBB. Di Inggris, anggota Parlemen Partai Buru Julie Elliott mengatakan kepada Parlemen bahwa ada standar ganda dalam hal membela Palestina. Orang-orang Palestina meminta kami untuk berbicara dan bertindak dalam istilah yang sama. Kami memberikan sanksi kepada Rusia atas Crimea dan kami sekarang kemungkinan akan menjatuhkan lebih banyak sanksi yang dengan sepenuh hati saya setujui namun orang-orang Palestina bertanya mengakah kami tidak melakukan apapun untuk mengakhiri pengendudukan Israel. Para kritikus juga menuduh badan sepak bola internasional memiliki kebijakan yang kontradiktif. UEFA mendenda tim Liga Utama Skotlandia Glasgow Celtic setelah para pengembarannya mengibarkan bendera Palestina di pertandingan internasional dengan mengatakan bahwa itu adalah simbol politik namun bendera Ukraina telah dikibarkan secara luas pada sejumlah pertandingan di Eropa baru-baru ini dengan persetujuan oritas sepak bola setempat. Namun pendukung Israel menolak tuduhan itu dengan menyangkal ada persamaan antara apa yang terjadi di Ukraina dengan Palestina. Jonathan Greenbred, kepala eksekutif Liga Antifitna, sebuah kelompok pro-Israel terkemuka yang berbasis di New York mengatakan konflik Israel-Palestina adalah persilisian wilayah oleh dua orang yang keduanya memiliki klaim dan koneksi bersejarah. Ukraina disikat Rusia 35.000 pasukan NATO sibuk latihan perang. Meskipun mengklaim telah berhasil membunuh ribuan tentara dan menghancurkan ratusan kendaraan serta artileri perang Rusia, Ukraina tetap menderita banyak kerugian. Belum diketahui pasti jumlah korban jiwa dari warga sipil dan kerugian material yang dialami oleh Ukraina. Pada 25 Februari 2022 lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkap kenyataan bahwa negaranya harus berjuang sendirian menghadapi serangan masif pasukan Rusia. Padahal di sisi lain salah satu alasan kenapa Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan untuk melancarkan invasi adalah keinginan Ukraina bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Memasuki hari ke-8 invasi Rusia, belum ada seorang prajurit dari negara anggota NATO yang dikirim untuk mendukung pasukan Ukraina melawan Rusia. Meskipun Inggris sebagai salah satu negara raksasa NATO sudah mengirim banyak senjata ke Ukraina. Saat serangan militer Rusia terus dilancarkan ke sejumlah wilayah di Ukraina, ternyata NATO menggelar latihan militer besar-besaran di samudera. Aktik Informasi ini diketahui Viva Militer dari laporan UK Defense Journal yang menyebut bahwa sekitar 35 ribu personil militer dari 28 negara anggota NATO akan terlibat dalam latihan militer dengan Sandy Cold Response. Angkatan bersenjata kerajaan Inggris Royal Armed Force mengirim sejumlah alat utama sistem pertenjataan, andalanya ke wilayah kutub utara tersebut. Di sektor laut, militer Inggris menggerakkan kapal induk HMS Prince of Wales, kapal frigate HMS Lichmond, kapal perusak HMS Defender, kapal transport Ampibi HMS Albion, dan kapal selam serang bertenaga nuklir yang tidak disebutkan namanya. Kemudian, militer Inggris juga menurunkan helikopter multi peran Agusta Wessland AW-159 Wilket dan jet tempur siluman Lockheed Martin F-35 Lichding II. Kapal induk HMS Prince of Wales akan dikerahkan untuk latihan itu dengan frigate HMS Richmond, perusak tipe 45 HMS Defender. Kapal tanker dari armada bantu kerajaan dan kapal selam serang bertenaga nuklir akan mengawalnya. Ujar Brigadir Jenderal Rieh Cantril, Komandan Komando Inggris dalam latihan cold response NATO.